Setelah melakukan analisa logika program atau penyusunan TOC, Kabupaten X perlu membuat analisis keterkaitan untuk membuktikan bahwa program serta target capaian yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan akhir, yaitu menurunkan angka kematian anak dan ibu. Sebagai contoh, Kabupaten X telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai tujuan akhir atau long-term outcome atau impact dengan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Sebagai pilihan program, menurunkan komplikasi kebidanan sebagai target jangka pendek dengan persentase komplikasi kebidanan yang ditangani sebagai indikator capaian. Dari tabel terlihat bahwa persentase komplikasi kebidanan memiliki tren yang sama dengan angka kematian ibu melahirkan. Kabupaten X perlu melakukan analisis keterkaitan untuk target capaian lainnya yang telah ditentukan. Akhir dari analisis ini adalah menentukan lokasi prioritas yang bertujuan untuk memastikan efektivitas anggaran dalam implementasi upaya program penanggulangan kemiskinan. Analisis lokasi ini dilakukan setelah melakukan analisis TOC dan analisis keterkaitan. Cara untuk menentukan wilayah prioritas adalah 1. Tentukan indikator tujuan di sumbu X dan indikator program di sumbu Y. 2. Memplotkan data-data subwilayah berdasarkan indikator tujuan dan program yang telah ditentukan. 3. Menentukan rata-rata untuk sumbu X dan sumbu Y untuk setiap subwilayah. 4. Akan dihasilkan grafik 4 kuadran prioritas yang menunjukkan posisi masing-masing subwilayah. Grafik ini menunjukkan informasi bahwa subwilayah B, F, G, J, dan L menjadi prioritas 1, subwilayah A, dan I menjadi prioritas 2, dan seterusnya. Kondisi ini memberi informasi bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten X berjalan dengan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia. Maka subwilayah B, F, G, J, dan L harus diprioritaskan terlebih dahulu. Langkah akhir yang harus dilakukan adalah merangkum dan menuangkan keseluruhan hasil dari analisis yang telah kita lakukan untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.